Oke yang pertama kulit kerupuk pangsit secukupnya kita potong kecil-kecil memanjang ya kira-kira ukurannya setengah cm dengan ukuran memanjang kita potongnya seperti ini lalu setelah itu panaskan minyak kalau misalkan minyaknya sudah panas kita langsung saja cemblungin semuanya yang tadi sudah dipotong-potong semuanya dicemblungin semua Nah kita ulang balik seperti ini kalau misalkan warnanya sudah berubah sudah menjadi coklat-kecoklatan kita angkat lalu kita diriskan lakukan hal yang sama sampai semuanya itu habis ini bikinnya gampang banget hanya menggunakan satu bahan kita hanya modalnya kulit kerupuk pangsit bisa kita untung banyak bisa jual seribuan atau 2000 terserah kalian modalnya awalnya berapa Nah setelah itu kita masukkan ke wadah kita ambil secukupnya lalu kita tambahkan bumbu balado secukupnya atau bisa kalian mengganti dengan bumbu apa saja bisa dengan rasa sapi atau apa terserah kalian bebas setelah itu kita tutup lalu kita kocok atau kita segi kocok sampai bumbunya itu tercampur rata nah ini sudah tercampur semuanya setelah itu kita siapkan plastik kecil plastik untuk jualan ini saya ambilnya cuman kira-kira tapi nanti terserah kalian ukurannya mau berapa maksudnya beratnya berapa gitu kan mau berapa gram Nah setelah itu tambahkan sausnya bisa kalian tambahkan saus yang agak lebih murah juga nggak papa terserah kalian variasi atau bisa kalian saus yang isi ulang itu kan bisa Nah ini dia kulit kerupuk pangsit cocok banget untuk ide jualan bikinnya gampang banget simpel pokoknya Oke sekian video dari saya semoga terima kasih